Oke, kita lepasin dulu ya bahutnya mas guys Ini Cok saya kita lepas dulu Deterin ya Ini biar gampang soketnya juga kita lepas Ini bisa kita lepas Ini juga di rally Ini juga di rally Ini kita lepas ya agak gampang Kita lepas Lalu kita coba Kita cari penyebabnya Ini sudah maunya agak Cuman dia tidak mau Jalan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita cek dulu ya Kita cek dulu dinamonya Kita kasih Strum langsung Dia mau nyala apa enggak Berarti ini dinamonya macet mas guys Dia tidak mau bergerak sama sekali Dia macet sama sekali tidak mau bergerak Jadi terpaksa kita harus bongkar dulu ya Ini dinamonya sudah saya lepas ya mas guys Sudah saya lepas Sudah saya lepas Tadi dari Itu Dudukannya Ini regulatornya juga saya ada Sudah saya lepas regulatornya Ini kelihatannya dinamonya juga masih Bagus Bagus Tidak ada bau kosong-kosong Berarti dia masih bekerja ya Kemungkinan besar Ini sudah pada tayang mas guys Jadi dia Melajunya itu Melajunya itu berat Karena Relnya ini sudah pada tayang ya Nah ini Relnya ini Dia sudah pada tayang berkarat Sudah pada berkarat Jadi dia berat Waktunya Nanti saya akan bersihkan dulu Dan nanti kita coba ya Nanti kita coba ya mas guys Saya akan bersihkan pakai ampun Sini kita bersihkan ya Sampai bersih mas guys Biar Relnya ini mirus Geraknya Saya tidak mau Jalan itu Karena minyak Sudah Kasar ya Seret Ya seret Melajunya Mungkin ini terlalu banyak Kena air Jadi Airnya mungkin ada yang bocor ya Jadi kalau hujan itu Atau dicuci Airnya masuk ke sini Menyebabkan tayang Jadi Di sini Setelah kita Bersihin Sampai Bersih banget ya Relnya Sampai hilang Karatnya Terus kita Disini kasih oli ya Yang licin Disini saya rekomendasikan Pakai oli aja Dengan pakai stem pad Karena stem pad itu Nanti kalau kena kotoran Dia akan Menggumpal ya Disini Terus dia Menyumbat Lajur relnya Nanti dia jadi seret Mending dikasih oli aja Agar dia Menghindari dari Karat lagi ya Maling tidak Mencegah karat lagi Jadi Disini Saya tidak bisa Langsung memfonis Dynamo nya ini ya Karena Saya lihat Juga Dynamo nya ini Masih bagus Mas guys Dan Saya lihat Ini kendala utamanya Hanya pada relnya Ini sudah berkarat Hingga dia Macet Seret tidak bisa Jalan ini relnya Karena tersumbat oleh Buntuan-buntuan karat Ini Relnya sudah berkarat Dan kotoran nya Sudah menyumbat Lajur relnya ini Hingga dia Kalau mau naik Itu macet Mas guys Terganjel Karena dia Jalan nya tidak Mulus Tidak Bersih Dan dia Macet Dynamo nya Tidak kuat Menarik Karena ini Sudah berat Jadi disini Saya Cuma Membersihkan Lajur relnya Ini Dan sudah Saya bersihkan Sudah saya kasih oli Tinggal Kita pasang Kita cek Terus kita pasang Ya mas guys Semoga berhasil Banyakan sih Orang Kalau tidak Ini Tidak mau Naik Tidak mau Turun Langsung Dikasih setrom Dia Juga Tidak mau Bergerak Mungkin Banyak Yang Memfonis Itu Dynamo nya Minta diganti Gitu ya Tapi saya Tidak Mas guys Saya Cek Satu persatu Dulu Ini Saya cek Dulu Nanti memang Kalau sudah Ini Tidak bisa Bekerja sama sekali Nanti kita Cek Dynamo nya Ini Kemungkinan Postel nya Sudah Awos Sudah Habis Gitu Oke mas guys Sekarang Lanjut Kita coba Terus kita Pasang ya Kita coba Ya mas guys Kita coba Dulu Cukup Cukup Sedikit Nah Jalan ya Sampai Kita coba Kita coba Turun nya lancar ya nah naik ya lancar banget sekarang turun lancar ya oke naik oke mas guys selesai tinggal kita pasang oke mas guys ini sudah tak pasang semua ya harus menerapkan kembali regulatornya sama katanya tinggal kita coba ya mantap ya mas guys oke mas guys mantap kita rakit selesai mas guys oke sudah tak pasang semua ya ini door tripnya sudah lengkap terpasang tinggal kita coba ya hasilnya gimana Bismillah itu kontak juga sudah saya on Bismillah naik nah oke mas guys turun naik oke mantap ya mas guys selesai Alhamdulillah sudah kelar sudah beres tinggal bersih bersihin ini pakai kanibu biar orang nanti itu yang pemiliknya mengambil itu seneng karena sudah bersih tidak ada percak-percakan oli jadi Alhamdulillah selesai oke terima kasih mas guys itu sedikit tutorial berbagai pengalaman cara membenahi power video yang macet tidak mau bergerak naik apa turun Itu sudah saya Tutorialkan sedikit tadi Sampai selesai Dari awal sampai selesai Oke terima kasih mas guys Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh